ini Reza kombinasi yang couple yang tidak disangka yang bakal favorite couple or one of the favorite couple di series ataupun film jadi saya lihat ini sesuatu yang sejarahnya banyak kita buat dan akhirnya waktu syuting kita ngomong sama BTV Leslie bilang I want it, I want it, I want it Alhamdulillah bisa jadi nomor satu di BTV dan juga nomor satu ini membawa semangat series bangkit dan kita bisa membuat series lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi untuk itu saya sangat bersyukur kepada all cast here everyone terima kasih Reza always really, thank you and Karim ingat ini bukan ini Arya bukan Aris jadi kalau mau jadi pelakor hati-hati disini istrinya ganas dipegang Arya Arya gak bisa berkutip jadi jadi bingung apalagi penonton dia ini dia bingung Aris Arya bedanya Lucy has bikin bingung Monty again thank you yes thank you for your support always Rizky keren banget bener-bener bener-bener keren tuh tuh jarang jarang dapat terkukan applause kayak gitu dan bener lagunya waktu saya didengarkan Pak Iman ending music dua lagu ini kita udah tau yes ini soundtrack ini bisa mas opening endingnya yang satu lagi ini udah dibayangkan masuk nih karena kan kalau bikin lagu untuk mungkin untuk jualan lagu lagu kalau untuk jualan dan masuk di series dan film sangat beda jadi ini dapet sekali dan sangat kini kinian dan top thank you ya kerjasama yang terakhir terima kasih semuanya all cast thank you to you everyone thank you so much for your support and insya Allah ini sesukses season 1 dan more 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 of course dan juga harapan kami selalu bisa membuat produk-produk yang berkualitas supaya beneran produk yang kita buat di Indonesia selalu jadi quality yang lebih baik jadi MD kita gak akan puas di standar yang sudah ada gimana caranya naikkan standar kita yang bisa bersaing dengan moderator biarpun sangat favorite di Indonesia dan di banyak negara lain tapi kita mau produk Indonesia produk yang kita buat kita bisa banggakan khususnya dari segi kualitas cerita dan dan technical aspect itu aja dari saya thank you so much terima kasih Bapak Manoj ya dan selanjutnya kita langsung persilahkan juga kepada Ibu Leslie Simpson untuk menyapa teman-teman media silahkan Ibu terima kasih semua kehadirannya teman-teman media paling pertama tentunya Pak Manoj hari ini saya bisa bilang Pak Manoj bener-bener kalau Wintv bekerja sama dengan MD dengan kondisi yang sekarang sudah melewati apa ya kalau kita asem garam segala di lewatin kalau udah lewatin pandemi karena MLMH pertama kita launching press conference 76 minggu yang lalu sekarang kita membuat 76 minggu 1,5 tahun kurang dan sekarang kita season kedua ini Pak Manoj bener-bener membuat dari season 1 ke 2 ini dari episode 1 pembuka 5 menit aja udah kotok-kotok gitu ya bayangin nanti nontonin seluruh episode 1 2,3,4,5,5,10 udah deh gak bisa gak bisa dibicarakan lagi Pak Monty sukarela yang sangat luar biasa yang sudah pasti Arya dan Ingjit di season 2 ini apa sih yang ditaruh lajikan apa saya gak tau deh pokoknya nagih sangat nagih gitu pasangan ini dan yang seru bakal ada orang ketiga hashtagnya yang dibikinin Prili hashtagnya orang ketiga yang malam H2 di dalam kurang dari 7 hari sekarang hashtagnya udah hampir 7 juta jadi memang luar biasa nah orang ketiganya bukan yang tadi di klip ya tadi kan bertiga terus tuh bukan yang sini yang di hujung yang tadi namanya Karin jadi dikasih nama panggilannya oleh Ingjit Karin Kavan jadi ketiga ya kita udah ganti jadi Karin Pel sama Karin Bantik supaya lebih halus oke jadi semuanya udah seru banget ya pak season season 2 ini semoga bisa di tanggal 27 nanti akan diterima sangat baik oleh masyarakat yang mungkin nanti Pak Manos juga bisa tambahin yang sangat mencederai industri hiburan saat ini mau itu film bioskop atau membuat seris adalah bajakan yang sangat luar biasa di luar sana gitu jadi kami sangat berharap para pemirsa akan menontonnya melalui aplikasi WTV dan jangan melalui semua aplikasi-aplikasi yang bajakan di luar jadi mohon dukungan terima kasih ya boleh kita berikan tepuk tangan ya untuk eksekutif producer dan juga country head dari WTV dan Indonesia dan ingat pesan yang terakhir tadi nontonnya hanya melalui channel resmi di WTV jangan melalui channel-channel tidak resmi atau berjakan lainnya ya oke selanjutnya kita langsung persilakan kepada sutradara dari WTV original My Life Terror My Husband Season 2 boleh mempunyai live bapak 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 terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sudah hadir jadi kalau di awal pandemi itu ada keberhasilan MLMH di season 1 yang kita harapkan ada di akhir pandemi ada kesuksesan KKN jadi sepertinya satu-satunya di dunia yang kebal covid cuma yang di pictures saya gak tahu vaksinnya apa tapi it's working Pak jadi saya bahagia sekali bisa jadi bagian dari resiliensi dari industri film kita di awal pandemi dan yang kita harapkan akhir pandemi selalu ada tontonan dan tayangan yang tetap ya dua tahun pandemi kan kita semua udah sama-sama merasa ini segelumi banyak putus asa ketidakpastian masa depan gak enak banget ada di situasi itu ya tapi untuk bisa menjadi bagian dari MLMH bahwa saya ada sesuatu yang spesial karena di tengah semua kegelapan dan ketidakpastian lalu saya dikasih kesempatan oleh Pak Manus dan Bu Lesti untuk jadi bagian yang menghibur di antara kesedihan itu kan kalau ini pahalan bukan bukan cuma ini ya bukan cuma kuasa berkarya tapi pahalan akhirnya MLMH2 dari sisi itu saya jauh lebih happy lagi karena sebelum melihat hasilnya di akhir yang kita harapkan di akhir pandemi ini MLMH2 bisa lagi menjadi milestone sama seperti pertama kali di awal pandemi bahwa statementnya pasti kita berkarya disini bukan hanya sekedar apa ya untuk memanjangkan hidup tapi juga memanjangkan harapan so thank you MLMH buat saya ada muatan emosi seperti itu terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk bisa berkumpul bersama di press conference launching juga dari official soundtracknya Original We TV My Lecture My Husband kan perkenalkan kan perkenalkan terima kasih terima kasih Karin mandi Assalamualaikum saya di sini juga sebagai supporting after my husband sama teman-teman disini dan saya sangat terima kasih sudah teman-teman sudah bisa datang kesini Halo semuanya selamat pagi saya Maura Gabriel dan saya masih berperan sebagai Rara karena kalau berupa nanti Pak Mati bingung I'm very excited hari ini akan lancing semuanya semoga semuanya suka sama hasil karya kita Halo, pagi semuanya perkenalkan nama aku Josephine from Stone disini aku berpredis sebagai ini terima kasih buat semuanya udah dipotong waktu buat datang di hari Sabtu ini dan semoga kalian semua bakal suka dengan series ini karena kita buatnya dengan sepenuh hati dan kita benar-benar senang Selamat pagi semuanya saya Juwalexandra disini berperang sebagai Jessica dan ya saya mau bilang terima kasih untuk semuanya udah datang Pak Manoj juga terima kasih atas kepercayaannya Ibu terima kasih Pak Monti semuanya I'm very excited season 2 karena bakal benar-benar bikin seru dan excited banget saya disini terima kasih Halo semuanya selamat pagi nama saya Nico Brian saya berperasmagai Andre dan semangat banget sih pagi ini bisa berkumpul bisa menghasilkan official trailer sekaligus original soundtrack WITV Indonesia my lecture my husband thank you oke selanjutnya ini kita persilahkan juga ya sebagai pengisi original soundtrack dari my lecture my husband season 2 untuk menyapa teman-teman media saya Rizky selamat pagi sebelum saya ingin terima kasih untuk Pak Manoj dan juga saya deg-degan kalau disuruh ngomong kayak gini-gini mungkin saya pengen cerita dulu awal pertama kali saya di beli tantangan untuk apa membuat sebuah soundtrack saya itu dikasih tahu Ki ini katanya mau gak coba bikin soundtrack di salah satu series dan aku tahu juga seriesnya apalagi yang main Kak Reza really saya mau fans sama dua-duanya jadi ketika saya dikasih kesempatan seperti itu tidak mau saya sia-siakan gitu dan ketika saya tahu pemainnya siapa terus juga manager my husband boomingnya luar biasa jadi ketika dikasih tantangan seperti itu jadi ada tantangan besar buat Ki terus juga gak mau ketika buat pun asal-asalan gitu aja karena pemainnya udah bagus terus juga si Harisnya udah bagus masa iya aku bikinnya kayak gitu aja sampai akhirnya ini masih belum tahu kalau misalkan bikinnya satu atau dua saat itu jadi kayak saat itu aku cuma minta boleh gak kalau saya minta sinopsis ceritanya seperti apa karena aku gak mau ketika bikin lagu hanya sebuah curhatan isi hati Ki aja tapi Ki pengen ketika orang dengarkan lagi ini juga tetap relate dengan manager my husbandnya sampai akhirnya saya cobalah bikin dua lagu terus akhirnya saya coba kirim ke emni dengan yaudah iseng-iseng berhadi aja sebenarnya karena saya itu takut penelakan orangnya jadi saya bikin dua gitu jadi kalau bikin dua antara satu yang dipilih satu ditolak jadi imbang jadi imbang gitu sampai akhirnya saya pilih yaudah saya kirim dua aja lah siapa tahu dan ternyata kagetnya justru malah dua-duanya dijadikan soundtrack jadi itu sebuah kebanggaan bagi ke pribadi apalagi aku sempat diceritakan oleh Pak Iwan juga katanya ketika pertama kali orang kantor semua dikirim disini gitu jadi responnya bagus juga dan ya harapannya harapannya sih semoga dari dua soundtrack ini bisa mewakili dan juga bisa menemani jadi apapun yang ada di cerita manager mahasiswa nantinya ini terima kasih oke terima kasih Rizky ya dan selanjutnya teman-teman media sahabat satu atas kita akan langsung memulai acara Q&A ya untuk itu kita persilahkan untuk teman-teman media setelah ini bisa mengajukan pertanyaan silahkan angkat tangannya sebutkan nama sebutkan asal media dan per orang maksimal dua pertanyaan oke tadi sudah ada ya di tengah oh makin juga saudara silahkan jangan lupa nama kan alamat maksudnya asal media dan pertanyaan yang maksimal dua ya silahkan halo selamat pagi saya Aiz dari Evaku ID yang pertama mau nanya ke Mas Motif Biwa Mas kalau yang pertama kan lebih lucu ya maksudnya lebih ke Freely awal ketemu Reja dan segala macam nah ide yang kedua ini ini fokus ceritanya sendiri akan dibawa kemana sih Mas seperti apa gitu apa namanya main problemnya itu seperti apa sih di My Lecture My Husband 2 ini terus yang selanjutnya ke Einstein London ini sepertinya akan jadi di The Next nya Anya Geraldine di apa namanya di seri sebelumnya itu seperti apa sih pas pertama jadi orang ketiga seperti tadi disinggung sama Bules Lee juga dan ada ketakutan gak sih apa namanya mengenai image orang ketiga gitu yang sekali lagi yang tadi di mention sama Bules Lee juga thank you oke itu tadi pertanyaan dari Pak Saiz ya yang pertama untuk Pak Monty yang kedua untuk Estelle ya silahkan Pak Monty mungkin boleh langsung dijawab ini menarik tadi saya sempat membawa sama ikan di pelakang tentang series ini ceritanya dan sebagainya ini kita tadi jadi saat ditanya fokusnya season 2 ini ceritanya seperti apa dan bagaimana sementara fokus season 1 kita sudah sama-sama tahu ceritanya apa nah saya sempat bilang di belakang tadi semua di klik bahwa ini sangat jarang ketika kita dapat sebuah cerita yang punya penguatan seperti MLM artinya gini cerita bagus banyak keluar karena tidak cerita bisa sedemikian punya pedalaman atau depth untuk selalu dikupas dikupas dan dikupas ada lagi jadi jadi MLMH ini kalau ditanya tadi season 2 tentang tentang satu dan banyak hal satunya apa ya pasti tetap konfliknya karena ya saya punya cerita dengan mas itu satu kalau itu tapi boleh lihat kalau itu banyak